Tadinya saya hanya pesan 5 buah Namun diberikan Sebanyak 6 buah teman-teman Nah teman-teman lihat sendiri Ini ada 6 Dikasih bonus 1 teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Di sini Di depan kita sudah ada Agronema paket online Yang sudah saya bongkar Itu saya pesan 5 buah 5 buah Dan itu dibungkus menjadi 1 Dengan Nama sellernya tersedia disini Yaitu ini salah satu Petani agglonema Yang berada di Lampung Ya teman-teman Dengan nama saudara Bapak Komarudin Disitu nomor hp nya Nah beliau ini salah satu Juga konten kreator Ya kita sama-sama Pemula ya teman-teman Baru merintis di dunia Per youtube-an Nah ini nama istri saya Dengan alamat di bawah ini Nah nanti akan saya cantumkan juga Di kolom deskripsi Nomor-nomor beliau Nah kita bahas dulu sedikit profil Tentang petani agglonema 42 ini Beliau adalah seorang Salah satu staff dari Paratur Sipil Negara Beliau juga merangkap sebagai petani agglonema Dimana lokasi tempat tinggal beliau Yaitu di daerah Metro Lampung Tepatnya saya juga kurang tahu Yang jelas kita belum pernah ketemu sebelumnya Kita berkomunikasi hanya sebatas lewat media sosial Maupun lewat chat pribadi Disini kebetulan saya memesan beberapa agglonema kepada beliau Tadinya saya hanya pesan 5 buah Namun diberikan sebanyak 6 buah teman-teman Nah teman-teman lihat sendiri Ini ada 6 Dikasih bonus 1 teman-teman Nah saya sangat senang sekali Karena akarnya wow Gonrong-gonrong teman-teman Sampai ke atas-atas ini Luar biasa Ini sangat senang sekali saya Nah mendapatkan agglonema seperti ini Daunnya tidak ada cacat sedikit pun Silahkan teman-teman periksa itu boleh Nah ini sangat recommended banget Ini seller Luar biasa Oke teman-teman Selebihnya teman-teman bisa baca di kolom deskripsi Bagi yang ingin tahu Atau yang ingin memesan Langsung saja kepada beliau di kolom komentar di bawah ini Oke Karena ini baru datang Kita langsung saja lakukan penanganan Saya sudah siapkan air rendaman Untuk merendam Yaitu fungisida dan juga vitamin B1 Sudah saya campurkan Nah kita akan bongkar disini Nah kita bongkar disini Nah lihat teman-teman Ini gonrong banget ini Nah kita coba copot satu persatu Wow Luar biasa Ini harus cepat kita lakukan Perendaman Karena dia sudah mulai mengering Wow Manjang banget teman-teman Akarnya Oke dua Nih tiga Empat Nah ini ada yang kecoklatan Kita potong saja Oke sudah empat Lima satu lagi Aduh Aduh Dan terakhir Ini ada enam teman-teman Nah Ke enam tanaman ini Tidak akan saya lakukan propagasi Melainkan saya langsung grouping saja Menjadi satu ke dalam wadah pot yang lebih ukuran besar Nah Beda dengan yang kemarin Yang kemarin saya Langsung grouping Eh langsung potong Begitu sampai Saya langsung potong Sedangkan yang ini Akan saya tanam Menjadi satu Di grouping ya teman-teman Nah Sebelum Sambil kita menunggu Ini proses perendamannya Kurang lebih Tiga jam Kita Tiga jam kita tunggu saja Sampai benar-benar Meresap Kedalam perakarannya Nah Seperti itu Nah teman-teman Di depan Sudah terdapat media Yang saya siapkan Lajikan Saya sendiri Ini terdiri dari Sekam mentah Ada sekam mentah Ada kokopit Asir malang Sekam bakar Ada pupuk kandang Kemudian ada Cacahan pakis Lalu Ada Kumus daun bambu Kesemuanya ini Saya campur Menjadi satu Dengan dominan Sekam mentah Ya teman-teman Nah Langsung saja Kita proses Untuk pot yang cukup besar Ini memungkinkan Saya memasukkan Dua atau tiga Ya Dengan memilih Akar yang Cukup banyak Kita pilih dulu Ini akarnya Panjang sekali Nanti kita pecah Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 pohon depan ada tiga pot yang tersedia yang lainnya mungkin kelihatan lebih kecil kita akan ukur dulu seberapa cukupnya tanaman ini kalau tidak memungkinkan maka kita akan tanam satu persatu saja ini akarnya lebih walaupun sedikit tapi cukup gondrong ya teman-teman akan lebih baik kita tanam satu persatu saja oke kita tanam satu persatu saja bagus ya teman-teman jika ditanam satu persatu oke teman-teman sekarang sudah selesai kita lakukan penanaman nah ini saya tanam tiga dengan masing-masing pot dan yang tiga lagi dengan menggunakan satu pot seperti ini nah oke langkah selanjutnya tinggal kita siram kemudian kita diamkan di tempat yang teduh selama tiga hari ke depan di bawah naungan misalnya di bawah rak ini kita simpan jadi nggak terkena sindal matahari langsung selebihnya baru kita naikkan ke atas lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komarudin dengan channel YouTube yaitu petani aglo 42 nah teman-teman bisa baca di link deskripsi deskripsi di bawah ini apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu mengenai aglonema atau teman-teman ingin melakukan pembelian bisa silahkan dijapri aja langsung lewat nomor WA beliau nah sekali lagi terima kasih kepada seller Bapak Komarudin aglonemanya sangat memuaskan dan saya mendapatkan satu bonus tadinya saya pesan lima dikasih satu ya guys oke saya lagi yang belum subscribe silakan tekan tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh